Intro Cie, dua, tiga Dinsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Dinsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo penonton channel Kabar Antau dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di video channel Kabar Antau Di video kali ini kita akan membahas tentang toko-toko penting Indonesia yang berasal dari Minangkabau Siapa saja sih, kalian tentunya penasaran kan? Daripada penasaran, yuk kita bahas Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Sumatera Barat disebut sebagai provinsi gudangnya para pahlawan Dan banyak juga toko-toko penting yang berasal dari Ranah Minang Dan berikut ini beberapa di antaranya Buya Hamka Lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat Tanggal 17 Februari tahun 1908 Adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia Dan menjabat ketua majelis ulama Indonesia pertama Mohamad Nasir Adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik masyumi Dan tokoh Islam terkemuka Indonesia Di dalam negeri, ia pernah menjabat menteri dan perdana menteri Indonesia Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia Atau World Muslim Congress dan Ketua Dewan Masjid Sedunia Rais Avin, adalah seorang tokoh militer dan diplomat Indonesia Ia pernah bertugas sebagai Panglima Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Atau PBB di Timur Tengah, Sekjen KTT Non-Blok, Duta Besar di beberapa negara sahabat Serta berbagai jabatan lainnya Setelah pensiun, ia dipercaya sebagai Ketua Umum Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Tan Malaka Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga pendiri partai murba Dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia Usmar Ismail Adalah seorang sastrawan dan sutradara film Indonesia yang berdarah Minangkabau Ia dianggap sebagai warga Indonesia pelopor perfilman di Indonesia Mohamad Yamin Adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor sumpah pemuda Sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia Haji Agus Salim Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada 27 Desember 1961 melalui kepres nomor 657 tahun 1961 Sultan Syahrir Adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan perdana menteri pertama Indonesia Mohamad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda Sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Adnan Kapau Ghani, adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia Ia pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri pada Kabinet Amir Sharifuddin dan Kabinet Amir Sharifuddin II Laili Rusat, adalah seorang diplomat Indonesia Ia merupakan diplomat perempuan pertama Indonesia yang pernah dipercaya sebagai duta besar RI untuk beberapa negara sahabat Tuanku Imam Bonjol Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab, adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai tahun 1838 Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia tanggal 6 November tahun 1973 Siti Manggopo Adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopo, Lubuk Basung, Agam Ia pernah mengobarkan perlawanan terhadap kolonialis Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Blasting Rasuna Said Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia Seperti Kartini, ia juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita Ruhana Kudus, adalah wartawan Indonesia Ruhana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan Dia juga mencetuskan ide bernas dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Sianok dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke payah kumbu dengan kereta api Hairil Anwar Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha Keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Adalah penyair terkemuka Indonesia Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi Dia dinobatkan oleh H.B. Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia Asiumardi Asra, adalah akademisi Muslim asal Indonesia Ia juga dikenal sebagai cendikiawan Muslim Asiumardi terpilih sebagai Rektor Winsharif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan mengakhirinya pada 2006 Pada tahun 2010, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire sebuah gelar kehormatan dari kerajaan Inggris Ravendi Jamin, adalah seorang aktivis HAM dan demokrasi di Indonesia dan ASEAN Sewaktu berada di Amsterdam, Belanda dia mendirikan Indonesia's Forum for Human Dignity atau Info HD dan menjabat sebagai ketua dari tahun 1992 hingga 2003 Info HD bertujuan memperkuat dan memfasilitasi pengembangan HAM di Indonesia Banyak juga loh anggota Dewan yang berasal dari Minang Berikut ini adalah beberapa di antaranya Ifatul Sembiring, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode tahun 2009 sampai tahun 2014 Gamawan Fauzi gelar Datuk Rajonan Sati adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia Ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia dan dia juga pernah menjabat sebagai Bupati Solok Termuda selama dua periode Ia juga penerima Bung Hatta Award Fadli Zon bergelar Datu Abijo di Rajonan Kuniang adalah Wakil Ketua DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019 Sejak tanggal 8 Oktober tahun 2015 Ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia Irman Guzman, DPR RI tahun 2014 sampai tahun 2016 Guzpardi Gauss, DPR RI tahun 2019 sampai tahun 2024 Leonardi Harmaini, Ketua DPRD Sumatra Barat tahun 2004 sampai tahun 2009 Andre Rossiade, Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 Faldo Maldini, Aktivis dan Politikus Indonesia Audi Joinaldi, Cawagup Sumbar 2020 Emma Johana, DPR RI sejak 2009 Epiardi Asda, Anggota DPR selama tiga periode dari tahun 2004 Aswar Anas, Seorang Militer, Gubernur Sumatra Barat Selama dua periode tahun 1977 sampai tahun 1987 Irma Suryani Caniago, Anggota DPR RI tahun 2014 sampai tahun 2019 Jeffrey Geovani, MPR RI tahun 2014 sampai tahun 2019 Mulyadi, Anggota DPR RI sejak 2009 Effendi Ghazali, adalah tokoh Indonesia yang terkenal dengan acaranya yaitu Republik Mimpi yang merupakan parodi dari Indonesia dan para Presidennya Arteria Dahlan, saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Timur Rizal Ramli, ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia Usman Sabta Odang, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode tahun 1999 sampai tahun 2004 Banyak pula para ahli dan akademisi yang juga berasal dari Minang Di antaranya, Etwel Yusri Datua Rajo Gampo Alam, seorang koreografer gerak silat, pelestari dan ahli silat harimau Minangkabau Kamar di Rais, dikenal sebagai pemangku adat Minangkabau yang disegani karena kedalaman ilmu dan pengetahuannya Yus Datua Parpatia, adalah budayawan Indonesia yang beretnis Minangkabau Ia terkenal dalam upaya pelestarian budaya Minangkabau Ahmad Syafi'i Marif, adalah seorang ulama dan cendikiawan Indonesia Ia pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Busra Dharizal Katik Rajo Mangkuto, di Sapa Mak Katik adalah seorang budayawan, seniman, dan pengajar Indonesia Ia dikenal sebagai pemerhati budaya dan adat Minangkabau Desna Yeti, adalah Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Matias Aruf, disebut sebagai Bapak Teknik Industri Indonesia Bahkan banyak pula aparat negara yang berasal dari Minanglo, dan berikut ini beberapa di antaranya Komjen Paul Boy Rafli Amar Datua Rangkayo Basa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Letjen TNI Jamari Chaniago, Panglima Kostrat, Kepala Staf Umum TNI Maijen TNI Jasri Marin, pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Syamsu Jalal, Komandan Pusat Polisi Militer ABRI dan Jaksa Agung Muda Intelijen Jenderal Polisi Awaludin Jamin, ia pernah menjabat sebagai Kapolri Dan itulah beberapa tokoh-tokoh penting dari Sumatera Barat dan masih banyak yang lainnya belum disebutkan Wah, banyak juga ya tokoh-tokoh penting dari Minangkabau Tidak terasa kita sudah di penghujung video Sekian bahasan kita mengenai selebritis Indonesia yang berdarah Minang ini Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik kami yang lainnya Terima kasih sudah menonton